Rombongan kanselir Jerman panik mendengar sirine serangan Hamas di Israel viral di media sosial. Sebuah sirine panjang terdengar saat rombongan berada di pesawat. Hal itu kemudian membuat para rombongan kanselir Jerman panik dan turun dari pesawat. Sirine panjang yang menandakan bahaya serangan Hamas itu membuat semua penumpang turun dari pesawat untuk dievakuasi. Mereka juga menunduk di tengah landasan pacu. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengunjungi Israel pada Selasa, 17 Oktober 2023. Saat hendak bertolak ke Mesir dari Israel, tiba-tiba saja sirine berbunyi ketika Scholz sudah berada di dalam pesawat. Seketika itu juga kanselir Scholz terlihat di bawah aparat ke tempat perlindungan di bandara. Kanselir Jerman Olaf Scholz bertemu selama 40 menit di Tel Aviv dengan keluarga Sandra Jerman yang ditahan oleh Hamas. Dia mengatakan pemerintah Jerman akan melakukan apapun untuk menjamin pembebasan para Sandra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.